Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penyuluhan kepada para warga pinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Sukambiskin, Bandung. Dalam kesempatan itu, Ketua KPK menyampaikan harahannya mengenai dampak buruk dan bahaya korupsi terhadap bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mendatangi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1A Sukambiskin, Bandung, Rabu 31 Maret, guna memberikan penyuluhan kepada sejumlah warga pinaan di lapas khusus terpidana kasus korupsi. Namun dalam kegiatan ini tidak nampak para pesohor atau mantan pejabat publik. Kegiatan hanya dihadiri oleh 25 orang warga pinaan yang akan memasuki masa asimilasi dan bebas. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa kedatangannya Kelapas Sukambiskin untuk menyampaikan arahan mengenai dampak buruk dan bahaya korupsi terhadap bangsa dan negara. KPK melakukan penyuluhan di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan dan Hari Nidup Sukambiskin memiliki keyakinan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat. Kita ingin mencoba untuk mencari best practice. Kalau ini nanti sukses, berarti bisa dilanjutkan. Kalau seandainya gagal, perlu juga kita lakukan evaluasi, bukan berhenti. Keadiran Ketua KPK di lapas khusus kasus korupsi Sukamiskin Bandung ini menjadi yang pertama kali dilakukan sejak awal berdirinya KPK tahun 2002 lalu. Terima kasih telah menonton!